Oke selamat pagi, salam sejahtera, bertemu kembali di channel TMTS Desa Oke hari ini teman-teman saya akan menuri gata yaitu saya lap dengan penggalak susu gata 2 hari yang lalu Jadi sekarang saya akan menuri dia Saya akan tengok apakah perbejaan susu dia dari yang 3 penggalak susu gata yang pernah saya gunakan yang buku tahun ini Jadi sekarang saya akan menuri dan memperlihatkan kepada teman-teman apa perbejaan-perbejaan susu dia Saya ulangi video ini karena dulu saya pernah buat video tentang penggalak susu gata Apabila saya mendapat penggalak susu gata yang baru saya akan buat konten untuk penurihan gata Oke Saya tidak perlu bahas lebih panjang karena sudah saya bahas waktu saya malap penggalak susu gata 2 hari yang lalu Oke kita lanjut untuk penurian Oke 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 selamat menikmati 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 karena sekarang harga kepingan dan kentalan tidak jauh berbeja lah mungkin dalam soalan saja jadi kalau saya buat kepingan pun saya rasa macam tidak berbaloi juga untuk saya buat kepingan jadi saya buat kentalan saja oke kita lanjut untuk penyimpanan cukak gata dia di mangkuk Oke inilah cara-cara dia teman-teman Saya akan simpan Cuka di mangkuk ini Seperti yang saya katakan tadi Menghilangkan Susu dia Kalau kena hujan Dia tidak akan melimpah Dan tidak tumpah Oke teman-teman cukup sampai disini saja Video saya pada hari ini Yaitu penurian saya dan penyimpanan Cuka kepada susu gata di mangkuk dia Supaya dia akan tidak melimpah Kalau kena hujan Jadi kalau kita pungut Dua hari atau tiga hari pun Tidak ada masalah Karena susu dia sudah mengaras di mangkuk Dan kita akan buat kentalan Oke Semoga video saya pada hari ini Perkongsian-perkongsian saya pada hari ini Memberi manfaat untuk Pekebun-pekebun gata Yang sekarang ini kadang-kadang Sebelah petangnya Dia kita menuris sebelah pagi Dan sebelah petangnya Dia akan hujan Dan membuat Apa ini Membantukkan hasil-hasil Gata kita Dan jika kita buat Gata itu kentalan saja Kita buat saja Seperti yang saya Buat tadilah Oke Oke